Intro 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 Selanjutnya ada Limbiscuit vs Creed. Dua band rock ini ternyata pernah saling ngatang-ngatain di atas panggung K-Rock Dysfunctional Family Picnic di New Jersey, Amerika Serikat pada Juni tahun 2000. Kala itu, Limbiscuit manggung sebelum Creed dan beberapa band lainnya. Entah mengapa, Creed pun telah datang dan naik ke panggung selama sejam. Fred Durst, vokalis Limbiscuit, kemudian mengatakan kalau Creed padahal sudah di belakang panggung, namun sang vokalis Scott Steph sedang berikting layaknya Michael Jackson. Creed pun akhirnya mengeluarkan pernyataan kalau Durst adalah orang yang egois dan seperti anak kecil, dan mengklaim kalau mereka telat karena sedang makan malam. Ada-ada aja ya. Selanjutnya, konflik Slash dan Axl yang ditengarai Michael Jackson. Dua dari pria paling memukau dalam sejarah musik rock yakni Axl Rose dan Slash tampaknya tak bisa rukun. Pertama, Izzy Stradlin dan Stephen Adler meninggalkan band. Kemudian Axl mulai bertingkah seolah ia pemilik band itu dan mengutuk semua orang. Singkatnya, Slash memilih keluar dari Guns N' Roses. Axl Rose dan Slash besar dalam satu band Guns N' Roses yang melegenda. Mereka menjadi kiblat dunia musik rock era 90-an sebelum pisah jalan. Hingga ketika Izzy Stradlin memutuskan hengkang, band pelantun November Rain tersebut benar-benar berada di ujung perpecahan. Ada pun puncaknya ketika sang gitaris ikonik Slash menerima tawaran dari Michael Jackson untuk mengiringi aksi panggungnya. Sebelum Slash, Eddie Van Halen memang pernah tampil bersama King of Pop itu dengan bayaran 1 juta USD. Angka yang fantastis itu juga sepertinya didapat oleh Slash hingga membuat Axl Rose marah. Tapi ternyata bukan. Axl Rose nyatanya tak pernah mempermasalahkan bayaran yang didapatkan Slash. Apalagi, Slash hanya mendapatkan televisi layar datar setelah tampil dengan pelantun BD tersebut. Ia hanya tak suka. Gitaris dari bandnya itu tampil dengan Michael Jackson. Michael Jackson pernah dituduh melakukan tindakan pelecehan seksual. Hal itu juga yang membuat Axl ingat masa lalunya ketika ia menjadi korban. Axl kemudian sangat terpukul dengan keputusan Slash tersebut. Ia padahal berpikir mendapatkan dukungan untuk melawan segala bentuk pelecehan dari sang gitaris. Tak cuma tampil untuk panggung tribute saja, Slash juga mengisi layar gitar pada lagu Black or White milik Michael Jackson yang dirilis pada tahun 1991. Ketegangan pun semakin menjadi sampai akhirnya Slash memutuskan hengkang dari band tersebut. Pertunjukan terakhirnya dengan Guns N' Roses tercetar pada Juli tahun 1993, meski ia mengumumkan cabut tiga tahun setelahnya. Setelah belasan tahun tak berkomunikasi, keduanya kembali membuka obrolan pada tahun 2015. Guns N' Roses kemudian kembali rekonsiliasi meski bukan dengan para personel legendanya. Mereka pun pernah tampil di Jakarta pada tahun 2012 dengan Ron Bumblefoot dan DJS Bass sebagai gitarisnya menamengi Axl Rose. Album terakhir yang mereka rilis adalah Chinese Democracy pada 2008. Namun akhirnya, mereka sepanggung kembali dalam konser bertajuk Not In This Lifetime Tour. Selanjutnya ada The Beatles vs The Rolling Stones. Rivalitas kedua band ini nampaknya berkutat kepada kualitas karya masing-masing. Dua legenda hidup musik dunia, Paul McCartney dari The Beatles dan Mick Jagger dari The Rolling Stones, sempat saling klaim bahwa band mereka adalah yang paling terbaik. Dalam sebuah wawancara menurut Paul McCartney, Stones adalah grup yang fantastis. Dia pernah pergi dan melihat mereka setiap kali Stones keluar, karena mereka adalah band yang hebat. Dan Mick Jagger benar-benar melakukannya, bernyanyi dan bergerak dan segalanya. Dan Kate Moon, dan sekarang Ronnie Wood dan Charlie Woods. Maksud Paul, mereka hebat, mereka benar-benar hebat. Jadi, Paul sangat suka mereka, tetapi barang-barang mereka berakar di blues. Dalam kesempatan waktu yang berbeda, Mick Jagger mengatakan kalau Sir Paul McCartney sangat baik hati. Jelas, tidak ada persaingan. Sebagai mana diketahui, kedua band legendaris di Jagger ini memang bersaing secara sehat hampir 60 tahun. Tapi, menurut Jagger, dirinya melihat ada perbedaan besar di antara kedua band bernama besar ini. The Rolling Stones merupakan band ahli konser besar pada DKD dan di wilayah lain. Ketika The Beatles tidak pernah melakukan konser di Madison Square Garden dengan sound system yang baik, justru mereka berpisah sebelum bisnis ini dimulai, bisnis tour sebenarnya, urai pentolan The Rolling Stones ini. Jagger pun menyebut bahwa The Rolling Stones setelah melakukan konser di stadion, sejak tahun 1970-an dan masih melakukannya hingga sekarang. Ya, itulah tadi sekelumit rangkuman tentang beberapa perseteruan musisi kondang dunia yang pastinya kalian sudah pada sering mendengarnya. Oh iya, tentunya apa yang disajikan di sini jelaslah kurang lengkap. Nah, bagi kalian yang mungkin ada pendapat atau siapa saja nih musisi kondang yang kalian tahu sering berseteru, bisa kalian gaskan pendapat kalian di kolom komentar. Apabila ada kekeliruan informasi dalam video ini, silakan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Dan tetaplah berkomentar secara bijak dan sopan, supaya kita sama-sama enak ya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Salam Rock'n'Roll Terima kasih telah menonton!